Kasus kematian warga kulit hitam yang mengalami kekerasan dari polisi hampir muncul setiap hari. Bahkan, kebanyakan dari mereka tidak melakukan kesalahan apapun, selain hanya menjadi orang dengan ras kulit hitam. Berikut ini adalah 5 hal mengenai perbudakan kulit hitam di Amerika Serikat yang jarang diketahui oleh orang banyak. Halo semuanya, welcome back to with me, Jimmy. Dan, dengan hadirnya saya di sini, saya akan menyajikan informasi-informasi yang menarik dan ekstraordinari dari sekedar fakta biasa. Bisa dibilang unik dan aneh, bahkan misterius sampai ke kasus konspirasi yang kadang diluar nalar manusia. Jangan beralih dari posisi Anda, karena dari sekarang, saya akan membawa Anda untuk masuk lebih dalam dan menikmati tayangan video ini. Tapi, sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian. Saya ucapkan, terima kasih banyak. Beberapa waktu lalu, nama George Floyd mencuat di publik karena ia menjadi korban selanjutnya dari warga kulit hitam yang meninggal di tangan polisi. Bunga dan balon memenuhi lokasi kematian George Floyd oleh polisi di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020. Unjuk rasa yang asalnya damai berubah menjadi kerusuhan setelah polisi menembaki mereka dengan gas air mata dan peluru busa. Media sosial meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan ini dan membantu menciptakan gerakan Black Lives Matter. Tagar yang kini digaungkan atas kematian George Floyd. Perbudakan kulit hitam merupakan topik yang memiliki peran besar dalam perjalanan sejarah Amerika Serikat. Pasalnya, akibat perbedaan pendapat mengenai perbudakan, Amerika Serikat sempat dilanda perang saudara antara wilayah utara yang menentang perbudakan melawan wilayah selatan yang mendukung perbudakan. Namun, hal menonjol dari perbudakan kulit hitam di Amerika Serikat bukan hanya sebatas pada perang saudara saja. Kasus rasisme di Amerika Serikat memang sudah tidak diherankan lagi. Bahkan, rasisme di negara sebesar Amerika Serikat pun masih menjadi momok utama. Rasisme terhadap orang kulit hitam di Amerika, sebagian besar tidak ada hubungannya dengan imigrasi atau kebangsaan. Perbudakan di Amerika Serikat adalah perlembagaan apsah mengenai perbudakan manusia yang pernah ada di Amerika Serikat pada abad ke-18 dan ke-19. Perbudakan pernah dilaksanakan di Amerika Utara, jajahan Britania, dari masa-masa awal penjajahan, dan diakui juga di 13 koloni pada saat proklamasi kemerdekaan tahun 1776. Ketika Amerika Serikat didirikan, meskipun beberapa orang berwarna bebas ada juga, status para budak biasanya bersamaan dengan keturunan Afrika. Hal ini membuat sebuah sistem dan tradisi di mana ras memainkan peran yang sangat berpengaruh. Perbudakan di Amerika Serikat berlangsung secara legal, hingga diambilnya amandemen konstitusi Amerika Serikat ke-13 tahun 1865. Perbudakan sudah dimulai sejak kolonisasi Britania di Virginia tahun 1607, meskipun budak Afrika sudah dibawa ke Florida, Spanyol pada tahun 1560-an. Kebanyakan orang yang menjadi budak adalah berkulit hitam dan dimiliki orang yang berkulit putih. Meskipun beberapa penduduk asli dan orang berkulit hitam juga memiliki budak. Terdapat pula budak berkulit putih, namun jumlahnya sedikit. Mayoritas pemilik budak berada di Amerika Serikat, wilayah selatan, di mana kebanyakan dijadikan mesin untuk pertanian. Setelah Perang Revolusi Kemerdekaan Amerika Serikat, undang-undang dan sentimen pro-abolisionis secara bertahap meluas di negara-negara bagian utara. Sementara, meluasnya industri perkatunan dari tahun 1800 membuat negara-negara bagian selatan dengan kuat mengidentifikasi diri dengan perbudakan dan bahkan ingin memperluasnya ke daerah-daerah baru di barat. Amerika Serikat terpolarisasi dengan oleh perbudakan menjadi daerah bebas dan daerah berbudak sepanjang garis Mason-Dixon yang memisahkan Maryland, yaitu daerah yang berbudak, dengan Pennsylvania, daerah yang bebas budak. Meskipun perdagangan perbudakan internasional dilarang mulai tahun 1808, perdagangan internal budak terus berlanjut dan populasi budak melonjak ke 4 juta jiwa sebelum perbudakan diabolisi. Jika bicara soal Amerika Serikat di masa perbudakan, maka bakal banyak dari kita yang membayangkan suatu kawasan di mana orang-orang kulit putih setempat memiliki budak kulit hitamnya masing-masing. Faktanya, ternyata tidak semua penduduk Amerika Serikat Selatan memiliki budak kulit hitamnya sendiri. Jumlah pasti orang yang memiliki budak di masing-masing negara bagian selatan berbeda satu sama lain. Kalau berdasarkan sensus yang diadakan di Mississippi dan Carolina Selatan pada tahun 1860, jumlah penduduk setempat yang memiliki budak secara berturut-turut hanyalah 49% dan 46%. Di Texas, pada tahun 1865, jumlah orang yang memiliki budak kulit hitam hanya sekitar 27% saja. Dengan melihat statistik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Amerika Serikat Selatan yang memiliki budak sebenarnya tergolong sebagai minoritas. Budak sendiri pada masa itu lazimnya diberdayakan sebagai pekerja di perkebunan kapas dan pelayan pribadi. Oleh karena itulah, mereka yang memiliki budak hanyalah golongan menengah ke atas. Bisa dikatakan bahwa kepemilikan budak menjadi semacam standar kemakmuran di Amerika Serikat Selatan pada masa itu. Memiliki budak hitam pada masa itu dianggap tidak ada bedanya dengan memiliki mobil atau tas mewah di masa kini. Amerika Serikat bukanlah satu-satunya negara di benua Amerika yang menggunakan jasa budak kulit hitam. Kenyataannya, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah budak kulit hitam yang ada di Amerika Serikat sebenarnya masih tergolong rendah. Sejak abad ke-17 hingga ke-18, diperkirakan sebanyak lebih dari 10 juta orang, Afrika dipindahkan secara paksa ke benua Amerika dengan memakai kapal yang dioperasikan oleh pedagang budak. Dari sekian banyak jumlah tersebut, hanya sekitar 388 ribu di antaranya yang kemudian menderat di Amerika Serikat. Jumlah tersebut kurang tidak sampai 4% dari total budak-budak asal Amerika yang diimpor ke benua Amerika. Sebagai perbandingan, jumlah budak kulit hitam yang dijual ke Brazil adalah sekitar 4,8 juta orang. Budak-budak tersebut kemudian dimanfaatkan untuk bekerja di perkebunan tebu dan pertambangan. Banyaknya budak kulit hitam yang diimpor ke Brazil lantas menjadi alasan mengapa di masa kini banyak penduduk Brazil yang penampilannya nampak serupa dengan orang kulit hitam Afrika. Selain didatangkan langsung dari Afrika, sebanyak 70 ribu budak yang bekerja di Amerika Serikat didatangkan dari Kepulauan Karibia. Sekarang ada sekitar 42 juta penduduk kulit hitam yang sudah tinggal secara turun-temurun di Amerika Serikat dan mereka sekarang lebih dikenal sebagai Afrikan-Amerikan. Saat Amerika Serikat pertama kali merdeka di tahun 1776, wilayah Amerika Serikat masih belum sebesar sekarang karena wilayah Amerika Serikat pada waktu itu baru mencakup 13 negara bagian yang terletak di bagian timur Amerika Utara. Saat negara Amerika Serikat baru berdiri, semua negara bagian Amerika Serikat masih mengakui perbudakan termasuk negara-negara bagian yang terletak di sebelah utara. Di kota-kota seperti Boston dan New York, lelang budak diadakan setiap minggunya. Para budak di negara bagian utara biasanya bekerja di pelabuhan, rumah, dan ladang. Seiring berjalannya waktu, negara-negara bagian di sebelah utara mulai meninggalkan perbudakan dan mengeluarkan peraturan yang melarang perbudakan terhitung sejak tahun 1804. Semua negara bagian utara sudah melarang perbudakan kulit hitam. Meskipun secara resmi, perbudakan kulit hitam sudah tidak berlaku di negara-negara bagian utara, dalam praktiknya, perbudakan masih tetap berlangsung. Di New Jersey misalnya, negara bagian tersebut sudah melarang perbudakan sejak tahun 1804, namun masih memiliki belasan budak kulit hitam di tahun 1860. Alasan mengapa budak kulit hitam masih dapat ditemukan sesudah dikeluarkannya larangan mengenai perbudakan adalah karena saat peraturan tadi dibuat, masih ada budak-budak kulit hitam yang berusia terlalu muda dan terlalu beresiko jika langsung dilepas untuk hidup mandiri. Oleh karena itulah, budak-budak muda tersebut dalam praktiknya tetap berstatus sebagai budak, namun mereka secara resmi disebut sebagai pekerja yang terikat kontrak seumur hidup. Budak dianggap tidak ada bedanya dengan hewan ternak, jadi selain diberi makanan dan tempat tinggal gratis oleh majikannya, mereka normalnya tidak menerima bayaran apa-apa dari majikannya. Meskipun begitu, sejumlah majikan budak diketahui mempraktikan pemberian upah kepada budaknya. Upah ini biasanya baru boleh diterima oleh budak jika budak tersebut bersedia melakukan pekerjaan tambahan di luar tugas pokoknya sebagai budak. Tugas tambahan ini biasanya diberikan kepada budak yang memiliki keterampilan di bidang tertentu. Misalnya, membuat perkakas logam. Dalam kasus lain, para budak diperbolehkan menggunakan lahan yang tidak terpakai untuk ditanami tanaman tertentu supaya hasilnya bisa mereka nikmati. Jika jumlah tanaman yang dipanen dari lahan tersebut berlebih, budak yang mengelola lahan bakal menjual kelebihan hasil panennya ke pasar sehingga ia mendapatkan pemasukan. Bagi budak yang memiliki keterampilan di bidang kerajinan tangan, mereka akan membuat kerajinan kayu dan kemudian menjualnya ke pasar. Dengan upah yang mereka dapat dari hasil kerja keras mereka sendiri, budak-budak tersebut selanjutnya bisa membeli makanan, pakaian, dan bahkan minuman keras untuk diri mereka sendiri. Bagi majikan budak, ada dua manfaat yang bisa didapat dari memberikan kebebasan bagi budaknya untuk mencari uang sendiri. Selain membantu meringankan beban sang majikan, memberikan sedikit kebebasan kepada para budak juga membantu menjaga budak tersebut merasa tertekan, sehingga mereka jadi lebih enggan untuk memberontak. Di negara-negara bagian tertentu, semisal Carolina Utara dan Georgia, masing-masing budak diharuskan bekerja di ladang setiap harinya. Jika tugas mereka di hari itu sudah selesai, maka selebihnya adalah waktu istirahat dan waktu bebas bagi para budak. Mereka dipersilakan menghabiskan sisa harinya dengan cara apapun, selama tidak melanggar batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh majikannya. Saat hari libur, semisal Natal dan Tahun Baru tiba, para budak akan ikut serta dalam perayaan dan pesta yang dilangsungkan di hari tersebut. Sejumlah budak bahkan memanfaatkan hari libur untuk melangsungkan pernikahannya. Saat hari pernikahan antar budak berlangsung, majikannya akan terus memberikan hadiah, semisal pakaian atau uang. Sejumlah majikan budak juga mengizinkan budaknya untuk menerima pendidikan, supaya bisa membaca dan menulis. Tindakan para majikan tersebut sebenarnya tergolong ilegal, karena dengan dalih mencegah timbulnya pemberontakan, banyak negara bagian di selatan yang melarang budak kulit hitam menerima pendidikan. Namun, sejumlah majikan budak menolak mematuhi larangan tersebut. Mereka beralasan bahwa jika budak bisa membaca dan menulis, mereka bisa memanfaatkan budaknya untuk membantu menuliskan surat dan dokumen. Gereja-gereja setempat juga menolak larangan dari pemerintah, karena jika budak tidak bisa membaca, maka mereka tidak akan bisa memahami isi kitab suci. Akhir kata, saya Jimmy, let's find out. Terima kasih telah menonton!